Intro Melunjakan COVID-19 skor jadi ruang isolasi Petani tewas disambar kereta api Kerajinan tangan kapal dalam botol Halo selamat pagi saudara apa kabar anda Naskawi Gompas Pekalengan kembali hadir dengan beragam informasi pentingan menarik Baik dari dalam kata Pekalengan maupun sekitarnya Selain ketiga informasi tadi informasi mengenai seorang kapten kapal Yang meninggal saat melakukan isolasi di sebuah hotel Juga akan mengisi Kompas Pekalengan hari ini Saya Manisa Putri inilah Kompas Pekalengan Selamat datang di Kompas TV Indah Badan Terpercaya Baik saudara kita awali informasi hari ini Ruang isolasi pasien COVID-19 Sejumlah rumah sakit di kota Tegal Terisi penuh Senin siang Tak hanya rumah sakit Rusunawa yang dijadikan ruang isolasi juga nyaris penuh Pemko Tegal kini membuka gedung olahraga untuk menampung pasien corona bergejola ringan dan OTG Lonjakan kasus COVID-19 membuat ruang isolasi di sejumlah rumah sakit Baik rumah sakit pemerintah maupun swasta di kota Tegal nyaris penuh Seperti yang terjadi di RSUD Kardina dan Rumah Sakit Islam Harapan Anda Kota Tegal Di RSI Harapan Anda bahkan dari 110 bed ruang isolasi untuk pasien dewasa telah terisi penuh Kini hanya tersisa beberapa bed untuk pasien balita dan bayi yang terpapar COVID-19 Direktur RSI Harapan Anda Dr. Sahabiah mengatakan Akibat ruang isolasi penuh sejumlah pasien COVID-19 terpaksa antri di ruang gawah darurat IGD Pihaknya kini tengah menyiapkan bed tambahan untuk ruang isolasi Wakil wali kota Tegal Muhammad Jumadi yang melakukan pemantauan mengatakan Entah hanya rumah sakit yang penuh, susun awal Tegal Sari yang dijadikan tempat isolasi Dari 80 bed, 70 bed telah terisi pasien COVID-19 Pemko Tegal kini membuka gedung olahraga dengan kapasitas 70 tempat tidur Menjadi ruang isolasi COVID-19 bagi pasien bergejala ringan dan tanpa gejala Pihaknya menghimbau agar warga tetap membatuhi protokol kesehatan dengan ketat Data dari Dinas Kesehatan Kota Tegal 169 pasien COVID-19 Tengah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit Dan 264 menjalani isolasi mandiri Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal Ya Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan Akan ada penambahan tabung oksigen untuk menyuplai kebutuhan di rumah sakit yang membutuhkan Rencananya penambahan tabung oksigen akan disuplai dari Jawa Barat, Jawa Timur Dan Morowali Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan kerja di RSUD Batang selasa siang Gubernur mengaku sudah melakukan rapat dengan sejumlah kementerian termasuk Kementerian Kesehatan Terkait penambahan oksigen Jawa Tengah akan ditambah ketersediaan oksigennya Dan disuplai dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Morowali Ketersediaan oksigen tersebut akan ada dalam beberapa hari ke depan Ganjar menjelaskan bahwa ketersediaan tempat tidur atau berumah sakit untuk pasien COVID-19 di Jawa Tengah Sudah mencapai 80% lebih Sehingga perlu adanya skenario tambahan Seperti pendirian RS Darurat dengan tenda ketika peningkatan kasus COVID-19 terus berlangsung Kemarin beberapa cara dilakukan termasuk satu menyiapkan tabung Beberapa yang punya tabung akan dibinjem Kementerian yang akan melakukan itu Karena memang di Jawa nampak-nampaknya kebutuhannya sama Sama-sama meningkat Nah khusus yang di Jawa Tengah karena patut yang dikendali itu kapasitasnya kecil Maka nanti akan dibantu disuplai dari Jawa Barat dan Jawa Timur Termasuk ada yang dari Morowali ya Sehingga kita sudah siapkan penataannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo menginstruksikan kepada TNI dan Polri Serta aparat lain untuk membantu pelaksanaan lockdown tingkat RT Yang berada di 25 kabupaten kota yang berstatus zona merah Program pemberian sembako kepada mereka yang isolasi mandiri juga harus dilakukan Saat melakukan kunjungan kerjanya di RSUD Batang Ganjar mengaku masih menunggu hasil RT mana saja yang sudah melakukan lockdown Ada sekitar 7.000 lebih RT di 25 kabupaten kota yang kini berstatus zona merah dan wajib melaksanakan lockdown Upaya lockdown tingkat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yang semakin masif di Jawa Tengah Untuk menyuplai makanan yang sedang isolasi di rumah Gubernur meminta agar pihak desa sampai RT menyuplai logistik Di tangguh ada dari desa ada dari apa pemerintah ada dari Jogotonggo ada gitu Pak kesehatan bor di Jawa Tengah seperti apa Pak? Bornya sudah membahayakan jadi sudah di atas 80% maka kita cepat-cepat harus menambah tempat tidur Maka tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati sekarang sudah 24 ya Pak ya Yang disini aja 24 maka siapkan Skenario rumah sakit darurat siapkan apa namanya tenda gitu ya Kalau ini disini dipasang di ekstensi dengan tenda mungkin juga akan bisa membantu Ya saudara seorang petani tewas di sambar kereta api Informasinya usai jeda berikut ini Terima kasih sudah menonton!